Halo semua, kembali lagi di channel Popayama Baiklah, pada video kali ini gue akan coba berbagi informasi tentang build chat revolution untuk kelas blacksmith ya guys Yang gue pakai di RO Origin Penasaran? Jangan kemana-mana, simak terus ya guys Oke kita cek dulu ya, ini battle time kita 1 menit guys ya Jadi kita coba cek 120 menit kita akan dapat berapa XP dan berapa coin dari build chat revolution guys ya Jadi apakah build ini paling efektif sebagai kelas blacksmith? Kita akan coba cek Jadi buat teman-teman yang mau komentar yang ada menggunakan build lain Mohon banget guys ya, bantuan komentarnya Dan jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel ini Agar teman-teman mendapatkan informatif, mendapatkan informasi yang informatif ya guys ya Seputar Ragnarok Origin Oke ini belum kita buff ya Dimensi masih 3000 Oke mulai kita pakai Jadi kita bisa pakai 2 food guys ya Yang berbeda Yang satu saat Yang satu hidangan utama kali guys ya Sama jangan lupa pakai magic candy Nah jadi kalau kita pakai magic candy guys ya Itu Kita ratenya jadi 2 kali Jadi yang awalnya 2 jam 120 menit gitu ya Jadi cukup 60 menit aja Kita udah bisa selesai Nah jadi biasanya gue cuman Nambahin Ini guys Waktu converternya aja Jadi 2 rubility ini tuh dia 2 rubility bunuh momon Kalau nggak salah guys ya Itu bukan 2 rubility waktu guys ya Oke kita lihat Wah Dapat iring gue guys Kenapa bukan kartu ya Aduh Aduh Disyukuri aja Kita dapat iring slot ya Alhamdulillah Oh lupa Marsenery gue Belum gue ganti Skillnya Nah Nah bisa teman-teman lihat ya Disini damage Cat revolution gue Itu di 5100 guys ya Oh sorry 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 Ada bug yang belum gue pakai Nah ini Power maximize Jadi Damage yang kemertu Bakal konstan guys Nggak fluktuatif guys ya Nah Y5 266 guys ya Jadi tadipun Gue ngambil lagi Blue Poison Karena Blue Poison gue Udah stoknya banyak guys ya Ini tadi Kalau nggak salah Starting di 650 guys ya Blue Poison ya guys ya Ini kita lihat Berapa habisnya Selama 1 jam Oke Ini buff yang gue pakai Blessing dari masoneri Str Potion Weapon Agar jelas Overtrust Clean noodles Steamer Crab Imperium Prayer ya guys ya Oke Coba kita lihat Statusnya Saat udah full buff Jadi Headpoint gue Tetapi 950 Cuman yang naik jelasis adalah Attack guys ya Ini attack gue 950 Hampir Setuka guys ya Physical damage setup Ignore death yang berubah guys ya Jadi Ignore death ini Dapat dari mana Dari skill ini guys Skill yang namanya Power Swing Jadi setiap kali kita Ngecast skill ini Kita bakal dapetin Ignore death sebesar 10% selama 2 detik ya guys ya Jadi jujur aja Kalau dari gue pribadi sih Cat revolution ini Merupakan build yang lumayan boros guys ya Jadi kemarin sempet Ada ngeliat Battle Orang korea guys ya Dia battle Dunyaon heart S.Y. Smith Pake golden mask guys Apa itu golden mask Jadi Ini dia guys Jadi dia Attacknya emang kecil Jauh ya Dibandingkan sama Doom Slayer Tapi dia Gak kena Minus ASPD Dan dia Dapat tambahan 15% damage Ke Undead Ataupun Demon Gitu Nah yang paling ngerinya Adalah ini guys Ada tambahan Damage Gitu ya Sesuai propertinya Jadi misalnya Kalau kita pake Comfortant API Jadi propertinya Api gitu ya Kalau netral Tetap netral gitu ya Setiap Kali 3 General attacks Atau 3 auto attacks Gitu Jadi kalau ini teman-teman Hitung misalnya ya Kita best nama 60 60 dikali 100 Itu 6.000 Ditambah peratus Jadi 6.400 Property damage guys Free Gede banget itu guys Setiap kali Kita mukul Auto attack 3 kali guys Jadi gue salah kemarin Bukan salah sih Ada Hikmahnya guys ya Jadi gue bisa nyobain Chart Revolution Maybe next Gue bakal Coba build Full agi Cuman tetap pake Doom Slayer Jadi Pas start SEA Keluar Gue bakal Fokus main di Golden Mesh Untuk awal-awal guys ya Jadi dari Merechen Sampai BS level 70 Gue main Golden Mesh Nanti Pas udah WS Gue ganti Golden Mesh Gue jadi Ini guys Biar this Ini ngeri banget guys Black 282 Str 10 Kri 10 S8% Dan pas kita Revend plus 6 Di plus 10% guys Sama ada Charge 5% Casting Auto casting Hammerfall level 3 Ngeri 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 Setelah Combat time nya Susah Bo Klik guys ya Oke guys Ini udah Merah ya guys ya Jadi kita udah Tutup 3 menit guys Coba kita cek dulu Untuk Pendapatan Job dan Base XP nya Ya guys ya Ntar kita Minggir dulu Oke kita cek dulu Base XP nya Ini kita Dapat 9.92 9.9.1.0 Jadi total gain Base XP nya Itu adalah Sebesar 4.800.000 Ya guys ya Dari Awalnya tadi 5.100.000 Untuk Job XP nya Ini Kita dapat Sebesar 4.100.000 Ya guys ya Yang dari awalnya tadi 10.000.000 Dengan Blacksmith Chart Revolution Kita dapat Base dan Job XP Sebesar 4.8 Untuk Base Dan 4.1 Untuk Job Ya guys ya Selama 123 Menit Untuk Zeny nya Kita Dapat Cuman 128.000 Ya guys ya Memang Kalau kita Hunting Di Origin itu Bakal dibedakan Guys Yang fokus Untuk Experience Sama Fokus Untuk Dapetin Dropan Kalau kita Mau Fokus ke dropan Itu Ada sistemnya Freya Ini guys ya Freya Slug Blazing Gini Bisa Teman Teman Akses Disini Nah Ini Jadi Kalau ini Teman Teman Aktifin Itu Teman Teman Walaupun Sudah Fatigue Stamina Hunting Tentu Bakal Dapat Dropan Guys Selama Durasi 142 Menit Ini Guys Terima Oke Jadi Untuk Blacksmith Tipe Cat Revolution Detail Infonya Seperti Itu Yang Bisa Gue Sampaikan Nah Jika Ada Masukan Tambahan Komentar Yang Pingin Disampaikan Silahkan Guys Ya Gue Terbuka Banget Dan Jangan Lupa Juga Untuk Like Dan Subscribe Channel Ini Biar Teman Teman Semua Mendapatkan Informasi Yang Informatif Dari Popayama Guys Ya Oke Sekian Dulu Terima kasih Sudah Menonton See you Guys Di Video Gue Selanjutnya Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Dan Share Semuanya Ya Thank You